Tepuk Pramuka Tepuk Pramuka Yeay! Selamat pagi anak-anak Kita jumpa lagi di acara Impact Kids Gimana kabar kalian? Sehat? Suka cita? Puji Tuhan Pagi ini kita akan belajar tentang Sandi Morse Ya, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami Sepanjang malam hingga pagi hari ini Terima kasih Tuhan Karena engkau begitu baik melindungi, menjagai, bahkan memberkati kami saat kami tidur Pagi hari ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan Mari Tuhan hadir disini dan memberkati kami Memberikan hikmat kepada kami pengertian sehingga kami boleh dapat melakukan semua firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Selama nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan syukur Amin Anak-anak, siapa di sini yang ikutan kegiatan ekstra kulikulernya Pramuka Siapa? Ya, siapa lagi? Ya, dulu Omede juga waktu kecil ya Ikutan juga Pramuka ya Kegiatannya Banyak yang Omede senang ya Di kegiatan Pramuka itu ya Ada Apa ya? Pelajaran apa di Pramuka? Baris berbaris ya Ada belajar tali tamali Ya Dan yang paling Omede senang adalah Waktu apa? Camping Ya Kita camping barengan gitu kan Kita bikin tenda barengan Masak gitu kan Masak pakai kompor yang darurat gitu ya Ada jaga malam Ronda Senang sekali tuh Waktu pelajaran Pramuka Omede ya Sana bisa Malam-malam Gelap-gelapan gitu ya Belum ada judi malam gitu kan Senang sekali Tapi Ada satu hal ya Sangat bermanfaat Ya Di Pelajaran Pramuka itu Yaitu Kita belajar tentang Sandi Morse Ya Ada banyak macam ya Ada Sandi Morse itu Ada pakai semapur Bendera semapur gitu kan ya Ada yang pakai Kayak fluid gitu kan Ternyata Ternyata Sandi Morse itu Sangat Banyak gunanya Ya Terutama Pada Saat Perang dunia Pertama Ya Eh salah ya Perang dunia kedua Ya Nah pada saat perang dunia kedua Ya Setelah Jepang mengebom Pearl Harbor Ya Tahun 1941 ya Sekitar bulan Desember Nah setelah Jepang Berhasil Menghancurkan pelabuhan Amerika Serikat Yang ada di Pearl Harbor Di Hawaii Ya Nah terus Jepang menghilang Ya Wah Amerika kehilangan Jejak nih Sekarang Jepang mau nyerang kemana lagi Ya Wah Sudah kehilangan Jejak Akhirnya Mereka bisa tahu Arah Jepang mau kemana lagi Ya Berkat Ada yang berhasil Menterjemahkan Sandi Morse Yang dikirimkan oleh Pihak Jepang ke pasukannya Ya Ternyata Jepang mau menyerang pelabuhan Amerika Yang satu lagi Di Midway Ya Di sebelah barat Kepulauan Hawaii Jadi tidak jauh dari Pearl Harbor ya Nah Berhasil Dipecahkan Sandi Morse nya Sama Orang Amerika ini Akhirnya Pasukan Amerika Pesawatnya Menyerang Kapal Induk Jepang ya Dan akhirnya bisa Mengalahkan Jepang Di Pertempuran Midway Itu ya Nah Anak-anak Pagi ini Kita akan belajar Bersama-sama ya Tentang Firman Tuhan Ya Firman Tuhan Yang ada di Ulangan 8 Ulangan pasal 8 Ayat yang ketiga Ya Om ini bacain ya Jadi Yang merendahkan hatimu Membiarkan engkau lapar Dan memberi engkau makan Mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga Tidak dikenal Oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau Mengerti Ya Bahwa Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi Manusia hidup Dari segala Yang di ucapkan Tuhan Ya Jadi Om Edi mau Nekanin ya Bahwa Manusia Hidup Bukan dari roti saja Melainkan Manusia hidup Dari segala Yang di ucapkan Tuhan Nah Apa kaitannya Dengan Sandi Morse Yang tadi Om Edi ceritakan Ya Dengan Kegiatan pramuka Dengan Perang dunia kedua Ya Apa kaitannya Anak-anak Waktu kita di pramuka Ya Kita belajar Sandi Morse Dan kita Belajar untuk Mengerti Ini artinya apa Ya Kode ini Artinya apa Kode ini artinya apa Ya Kalau kita Mengerti Ya Kode-kode itu Dan diterjemahkan Menjadi huruf Kita akan Mengerti Pesan Yang disampaikan Melalui Sandi Morse itu Dampaknya Seperti tadi Perang dunia kedua Bahwa Amerika Bisa mengalahkan Jepang Memenangkan Pertempuran di Midway Ya Demikian juga Dengan kita Saat ini ya Ya Kita harus Mengerti Ya Pesan-pesan Yang disampaikan Oleh Allah Kepada kita Ya Bagaimana caranya Kita bisa mengerti Pesan-pesan Allah itu Ya Bagaimana kita Bisa belajar Tentang pesan-pesan Allah itu Melalui apa Ya Kalau Sandi Morse Kan ada Terjemahannya Ya Kalau Pesan-pesan Allah Ada terjemahannya Enggak Ada Ya Yaitu Al-Ki-Tab Ya Ini isinya adalah Firman-firman Allah Ya Jadi Kalau kita Belajar Ya Rajin membaca Al-Ki-Tab Kita akan Mengerti Pesan-pesan Allah Yang disampaikan Kepada Kita Dan tujuan Allah Kepada kita Ya Tanpa Kita Membaca Al-Ki-Tab Kita Tidak Akan Tahu Ya Bagaimana Allah Mengasihi Kita Tanpa Membaca Al-Ki-Tab Kita Tidak Akan Pernah Tahu Ada Yohanes 3 Ayat 16 Ya Isinya Apa Coba Kita Lihat Yohanes 3 Ayat 16 Isinya Siapa Yang Apa Ya Betul Ya Om Yang dibacain Yohanes 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Tanpa Membaca Alkitab Kita Tidak Akan Pernah Tau Apa Yang Tuhan Rencanakan Ya Untuk Menyelamatkan Manusia Saat Manusia Jatuh Kedalam Dosa Ya Alkitab Berisi Terjemahan Dari Kode Kode Morse Allah Supaya Kita Mengerti Rencana Keselamatan Allah Bagi Kita Dan Bagi Kalian Oke Rajin Rajin Membaca Alkitab Ya Yuk Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Atas Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Tuhan Sudah Menolong Kami Memberikan Kepada Kami Alkitab Yang Berisi Firman Tuhan Yang Luar Biasa Ini Supaya Kami Mengerti Betapa Tuhan Allah Mengasihi Kami Dan Mau Menyelamatkan Kami Orang Berdosa Ini Melalui Yesus Kristus Yang Mati Di Kayu Sali Bangkit Dan Naik Ke Surga Dan Akan Turun Kembali Kedalam Dunia Untuk Menyelamatkan Kami Semua Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Memenyerahkan Hari Ini Kedalam Tangan Mu Biarlah Tuhan Yang Terus Menolong Dan Memberkati Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Kembali Berdoa Dan Mengucap Sipur Amin Kanak Kanak Kita Jumpa Lagi Di Acara Impact Kids Berikutnya Tetap Sehat Tetap Semangat Tuhan Memberkati Da Impact Impact Kids